Hei buat temen-temen gue yang lagi cari mobil buat liburan akhir tahun buat pulang kampung disini nih bagus nih cicilan cuma 1,9 langsung aja hubungi kontaknya di deskripsi bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke MRP Productions gue Billy ya temen-temen kembali lagi ke channel kita tercinta Oke hari ini kita bakal bahas tentang fancasing ya temen-temen ya semoga temen-temen semua sehat walafiat dan terus support channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe nya jika memang temen-temen merasa video ini dan channel ini bermanfaat buat temen-temen thank you Hari ini gue bakal bahas fancasing yang sebelumnya gue pernah bahas yaitu dari brand Imperium kali ini di samping gue udah ada fancasing dari Digital Alliance yaitu KZK 120 RGB dan juga KZK 120 Rainbow ini temen-temen gue ada dua yang satunya RGB yang satu rainbow ya geng warna-warni guys geng warna-warni ya nah temen-temen sebelumnya udah tau belum apa fungsi dari fancasing itu sendiri ya fancasing ini adalah fan-fan yang dipasang di casing komputer temen-temen ya ini beda dengan fan prosesor atau yang lainnya tapi untuk fancasing ini khusus dipasang di casing dan fancasing ini fungsi utamanya adalah membuat komputer atau CPU temen-temen itu lebih adem ya lebih adem lebih dingin gitu kan karena dalam komputer itu komponen-komponen mengeluarkan udara panas atau temperatur panas nah beberapa komponen mengeluarkan temperatur panas itu ada prosesor ada RAM juga lalu VGA card sehingga yang ada di dalam CPU temen-temen itu pasti udara panas nah fungsi dari fancasing ini sendiri membuat aliran udara atau airflow agar udara di dalam komputer temen-temen atau CPU temen-temen atau casing temen-temen tetap adem sehingga tidak mempengaruhi kinerja dari komputer banyak produsen-produsen mengeluarkan fancasing yang terakhir yang kita bahas adalah dari merek imperium kali ini gue udah punya merek digital alliance dua tipe yang satu RGB yang satu rainbow dan kenapa ini begitu penting seperti yang gue bahas di awal tadi karena agar komputer temen-temen lebih adem ya lebih adem karena kalau komputer terlalu panas maka biasanya mereka itu melakukan auto reboot atau auto restart kadang-kadang jika sudah terlalu parah mereka bisa mati dengan sendirinya jangan sampai ya fancasing menjadi sangat vital juga di salah satu komponen komputer karena fancasing bersifat overall bersifat overall, bersifat menyeluruh fancasing tidak membuat serta-merta prosesor itu dingin atau RAM itu dingin atau VJ card itu dingin tapi fancasing membuat suhu di dalam CPU di dalam casing komputer lebih adem dan lebih teratur aliran udaranya gitu ya biasanya fancasing itu dipasang di beberapa tempat yang pertama ada di sini lalu di sini lalu ada di belakang komputer dan beberapa casing juga ada dipasang di bawah dekat VJ card dengan fancasing yang terpasang cukup banyak membuat udara-udara panas yang dikeluarkan komponen-komponen komputer bisa langsung keluar oleh aliran udara yang diciptakan fancasing nah sebelum kita bahas lebih lanjut apa yang diperoleh dari KZK 120 RGB dan RAMBO ini kita bumper dulu oke check this out yang pertama kita bakal bahas dusnya dulu kita langsung aja bahas tentang packing dusnya itu sendiri dari kedua fancasing ini packingnya mirip-mirip banget yang satu ada warna orangenya di sini juga bagian atasnya ada warna orangenya dan menggunakan dua warna hitam dusnya dua-duanya simple sih dua-duanya simple tidak ada sesuatu yang berlebih dan kedua-duanya menampilkan dari fancasingnya itu sendiri ini untuk KZK 120 RGB dan ini KZK 120 Rainbow dari bahan dusnya untuk KZK 120 Rainbow ini tampak bahannya glossy dan licin seperti itu dan untuk yang KZK 120 RGB ini lebih doff ini bahannya lebih doff informasi-informasi semuanya sudah cukup jelas ada di belakang kerdusnya itu sendiri teman-teman nah setelah itu kelengkapan dari fancasing KZK 120 RGB dan Rainbow ini adalah untuk kelengkapan dalam dusnya KZK 120 RGB ini kita diperoleh dari fancasingnya itu sendiri yang kedua 4 baut ya teman-teman sedangkan untuk KZK 120 Rainbow sayangnya tidak dilengkapi dengan baut dan gua udah tanya ke official store nya memang mereka mengkonfirmasi bahwa paket pembelian tidak termasuk baut jadi teman-teman kalau beli K120 Rainbow harus beli bautnya tersendiri di toko komputer terdekat untuk bahan dari KZK 120 RGB itu bahannya lebih doff ya bahan tekstur bahan menggunakan plastik tapi secara rasa bahannya agak doff terdapat sisi-sisinya ada 4 karet untuk karet depan ada 4 dan karet belakang ada 4 ini untuk yang nempel ke besi sedangkan untuk KZK 120 Rainbow ini juga bahannya plastik teksturnya lebih licin tampak cenderung glossy gitu tapi lebih licin ya sedangkan untuk KZK 120 RGB ini lebih berat karena beratnya sebesar 120 gram sedangkan untuk yang K120 Rainbow ini lebih ringan mungkin bisa lebih ringan sekitar 10-20 gram gitu teman-teman dan sisi-sisinya juga tidak dilengkapi dengan karet makanya mungkin paket pembeliannya tidak beserta dengan baut untuk KZK 120 RGB terdapat list-list di sekitar kipas list-list transparan yang akan nanti memunculkan warna karena yang RGB K120 ini akan ada warna yang muncul dan bersifat dinamis atau lighting move moving lighting ya dan membuatnya lebih eye-catching dan untuk KZK 120 Rainbow di sini ada di sekitar kipas ada bentuk bulat berwarna transparan juga dan sampingnya juga ada teman-teman dan ini nanti akan memancarkan warna yang lebih keluar lagi yaitu untuk KZK 120 Rainbow dimensi dari kedua fan casing ini sama ya teman-teman ya yaitu 12 x 12 cm dan dengan ketebalan 25 mm untuk voltase yang dibutuhkan itu sebesar 12 volt dengan konektor 4 pin molex ya 4 pin molex lighting yang dimunculkan dari KZK 120 RGB maupun rainbow lightingnya tidak programmable ya tidak bisa diatur teman-teman untuk KZK 120 RGB dia lebih unggul dengan kecepatan putaran sebesar 13.000 RPM sedangkan untuk K120 Rainbow ini hanya sebesar 12.000 RPM jadi normal bahwa K120 RGB ini lebih kencang anginnya lebih kencang karena kecepatannya yang lebih tinggi sehingga membuat fan casing KZK 120 RGB ini noise-nya lebih kencang sedikit lah ya kencang sedikit sebesar 24 sekian decibel ya sedangkan untuk yang K120 Rainbow ini hanya sebesar 23 decibel tapi overall itu suara yang kecil yang tidak terlalu berisik lah ya teman-teman ya untuk lightingnya untuk KZK 120 Rainbow ini bersifat fix ya jadi hanya muncul gitu aja dan tidak ada pergerakan hanya menerangi seisi komputer teman-teman sedangkan untuk KZK 120 RGB ini bersifat dinamis bersifat moving lighting ya jadi ada efek yang bergerak ya RGB jangan lupa RGB yang RGB pasti top untuk di channel ini ya RGB guys untuk harganya keduanya dibanderol dengan cukup murah untuk harganya itu sendiri saat ini KZK 120 Rainbow dibanderol sekitar Rp59.000 di official store-nya sedangkan untuk KZK 120 RGB ini sekitar Rp90.000 sampai Rp100.000 tapi tidak sampai Rp200.000 sedangkan gue waktu itu beli yang KZK 120 RGB ini sekitar Rp60.000 saat itu karena lagi flash sale intinya dan dua-duanya gue beli di official store digital alliance ya mohon di garis bawahi gue belinya official store di luar dari official store silahkan cari sendiri teman-teman sekarang kita lihat yuk gimana penampilan dari KZK 120 RGB dengan KZK 120 Rainbow yuk kita lihat nah gimana keren gak ya itu aja sih dari gue MRP production tentang KZK 120 RGB dengan KZK 120 Rainbow dan teman-teman juga bisa lihat sendiri bahwa lightingnya cukup mencolok jadi buat teman-teman yang tidak suka rame-rame yang tidak suka warna-warna berlebihan mungkin KZK 120 RGB dan Rainbow ini tidak cocok buat teman-teman sangat tidak gue rekomendasikan menurut teman-teman dan kira-kira worth it gak dengan harga segitu dengan apa yang kita peroleh dan apakah komputer teman-teman bakal lebih bagus dari sebelumnya menurut gue worth it karena harganya cukup terjangkau dan gue kasih pesen fan casing itu tetap penting apapun yang lo beli pasang pasang karena akan membuat komputer lo lebih adem sekian dari gue MRP production itu aja jika memang suka silahkan like komen dan subscribe dan jika tidak suka dislike aja sekian dari gue see you in next video bye-bye bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya